Kepribadian koleris memiliki banyak kelebihan seperti ketegasan dan dorongan untuk mencapai tujuan Tetapi ada beberapa kelemahan, salah satunya adalah susah menerima kritikan atau masukan dari orang lain Jadi di tips kali ini aku akan membahas beberapa tips agar bagi kamu yang koleris Agar bisa mendapat masukan dari orang lain dengan tanpa tersinggung Tips yang pertama, sadari reaksi Anda Ketika Anda menerima masukan atau kritik, pertama-tama itu sadari reaksi awal Anda Dan respon Anda ya, jika Anda merasa ingin membela diri atau tersinggung, itu sangat normal ya Tetapi kesadaran diri Anda adalah langkah awal serta menyadari bahwa kesabaran itu adalah keterampilan yang bisa dikembangkan Dan bahwa meningkatkan kesabaran itu adalah tujuan yang baik Jadi reaksi awal Anda itu bagaimana? Jika Anda tersinggung ya normal-normal aja ya Tetapi berusaha untuk sabar dan menerima masukan itu Tips yang kedua, jangan bertahan dalam pertahanan Cobalah untuk tidak langsung membela diri ya Alihkan perhatian Anda dari reaksi pertahanan Dan usahakanlah untuk memahami apa yang dikatakan oleh orang tersebut Ketika Anda merasa tidak sabar, cobalah untuk berbicara dengan diri Anda sendiri Secara positif ya, katakanlah hal-hal seperti Saya bisa menghadapi ini Sabar, sabar, sabar Pasti berhasil Dengan begitu Anda akan lebih sabar untuk menerimanya Yang ketiga, fokus pada fakta Jadi cobalah untuk tidak memakai perasaan Dan mulai lihatlah fakta atau data yang ada Fokuslah pada bukti fakta yang telah diberikan ya Bukan pada perasaan Anda Jadi kalau nurutin perasaan ya nggak ada selesainya ya Marah ya tinggal marah, kecewa tinggal kecewa Tetapi kalau ada fakta, kita akan belajar untuk melawan diri sendiri Agar kita bisa menerimanya Tips yang keempat, tidak langsung memberi tanggapan Anda tidak harus langsung memberikan tanggapan ya Jika Anda dikritik atau dinasihati Atau terhadap sesuatu yang dapat menyinggung Anda Jadi cobalah untuk menahannya Anda tidak perlu langsung memberikan respon Lalu Anda juga bisa meminta waktu Untuk memprosesnya dan berpikir Apakah ada benarnya dari masukan tersebut Jadi calm down ya Yang kelima Terbuka untuk diskusi Jika Anda merasa perlu untuk berbicara dengan orang lain Atau mengungkapkan pendapat Anda Lakukanlah dengan sopan Dan hormati pandangan orang lain Jadi Anda boleh berpendapat Anda boleh mengutarakan suara Anda Tetapi dengan sopan ya Jadi jika orang lain sedang berpendapat Jangan langsung Anda sopot Nah orang itu bisa tersinggung juga Ya malah terjadinya konflik Jadi belajarlah untuk tenang dulu Dengarkanlah apa yang mereka sampaikan Lalu timpali dengan apa pendapat kalian Anda boleh bersuara kok Namanya merusiawara Diskusi Gak ada yang salah Tips yang keenam Coba lihat dari sudut pandang lain Cobalah untuk melihat situasi Dari sudut pandang orang lain Berusahlah untuk merasakan Perasaan dan pandangan mereka Yang dapat berpengaruh Agar Anda terbantu Untuk lebih memahami alasan Di balik masukan atau kritik Yang telah diberikan Jadi coba lihat dari sudut pandang orang lain Jangan melulu Lihat dari sudut pandang dirimu sendiri So Mengingat bahwa Menjadi lebih terbuka Terhadap masukan atau kritik Memerlukan waktu dan usaha Namun Dengan praktek dan kesadaran diri Anda dapat membangun ketampilan ini Dan menggunakannya untuk Pertumbuhan pribadi Dan menjadi seorang profesional Yang lebih baik lagi Karena masukan orang itu Belum tentu jelek untuk kita Tandanya orang lain Masih peduli dengan kita Jika orang lain Masih mengkritik Dan memberi masukan Oke Mungkin itu saja Tips dari aku Kita berjumpa lagi Di Total Tips berikutnya Apa kabar? Sukses! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax